Selamat datang di Kristal News, sehat-sehat semua ya. Kali ini saya akan membahas film Psikopat, bergenre Mystery Trailer. Film ini berjudul Greta. Greta bercerita tentang seorang remaja kuliahan dan juga bekerja sambilan. Suatu hari menemukan sebuah tas yang tertinggal di dalam kereta. Pemilik tas itu bernama Greta. Awalnya si Greta ini kayak tante-tante, tapi kok lama-lama semakin mengkhawatirkan, semakin banyak kejanggalan, ada yang gak beres sama tante satu ini. Penasaran ya? Di kota New York ada seorang waiter bernama Franchise di salah satu restoran. Seperti biasa, pulang menggunakan kereta, tapi malam itu berbeda. Dia menemukan sebuah tas hijau yang tertinggal dan tas itu milik seorang tante bernama Greta. Franchise ke tempat kehilangan barang, tapi karena tidak ada petugas, Franchise mengembalikan tas itu pulang. Dia punya teman sekamar bernama Erika. Franchise berniat mengembalikan tas itu langsung ke alamat ci empunya. Erika bilang, ngapain sih, repot-repot? Kenal juga tidak? Franchise ini polos dan memang baik hati. Dia tetap mau mengembalikan tasnya. Erika membuka tas itu dan mengambil uang di dompetnya. Tapi Franchise minta dia mengembalikannya. Keesokan paginya, Franchise mengembalikan tas itu sesuai alamat di KTP. Greta pun sangat senang dan tersanjung dengan kebaikan hati Franchise. Selama ini dia mencari tasnya, tapi tidak ketemu-ketemu. Sebagai ucapan terima kasihnya, Greta mengajak Franchise minum-minum kopi dulu di rumahnya. Mereka pun mengobrol. Franchise berkata, Ria berasal dari Boston dan sedang kuliah di New York. Dan tinggal bersama temannya Erika di apartemen. Setelah itu, terdengar suara berisik dari balik tembok piano. Greta bilang, Biasa, tetangga lagi. Dan Greta pun meneriaki tetangganya agar dia berhenti. Greta ternyata memiliki suami bernama Christoph dan seorang anak bernama Nicola. Sambil memainkan piano lagu favorit suaminya, Greta bercerita jika suaminya sudah meninggal. Greta dulunya memiliki seekor anjing bernama Jojo, tapi juga sudah lama menghilang. Franchise yang merasa Greta mungkin kesepian, berniat membantunya memberikan anjing baru. Tapi Greta menolaknya, karena dia tidak mau melihara anjing dulu sekarang. Franchise memberikan nomor telepon apartemennya, siapa tahu nanti Greta butuh bantuan. Malam harinya, Greta tiba-tiba menelpon. Dia berubah pikiran dan ingin membeli anjing baru. Greta ini kalau ngomong selalu menggunakan bahasa yang sangat sopan. Pokoknya ramah dan sopanlah. Tentu saja Franchise jadi simpati kepadanya. Mereka berdua pun janjian membeli anjing hari Sabtu dan memutuskan membeli anjing bernama Morton. Saat dalam perjalanan, Franchise bercerita jika ibunya sudah meninggal tahun lalu. Franchise sangat merindukan ibunya. Tentu saja dalam hati kamu. Kini Franchise dan Greta semakin akrab, sudah seperti ibu dan anak. Greta mengajak Franchise ke gereja untuk mendowakan orang-orang yang telah meninggal di kehidupan mereka. Greta bilang jika anaknya Nicholas sangat ahli di bidang musik, Franchise menanyakan, di mana Nicholas sekarang? Greta pun menjawab jika Nicholas sekarang sedang sekolah musik di Paris. Di apartemen, Erika mengajak pergi ke pesta nanti malam. Tapi sayang, Franchise sudah janji makan malam dengan Greta dari minggu lalu. Erika heran, karena Franchise tiba-tiba bisa sedekat itu dengan Greta, sedang dia tidak mengenangnya dengan baik. Mereka berdua memasak bersama dan menyiapkan makan malamnya. Lalu ketika Franchise akan mengambil lilin di laci, Franchise kaget karena ia menemukan banyak tas dengan warna dan model yang sama. Seperti yang ia lihat di kereta. Kenapa ada banyak tas ya? Ia bingung dan kaget juga. Suasana mendadak menjadi horror, campur aduklah perasaan dan pikiran Franchise ini. Ia pun beralasan tidak enak badan dan ingin segera pulang ke rumah. Greta masih bersikap baik. Dia menawarkan memungkuskan makanannya untuk dibawa pulang. Tapi Franchise menolaknya. Franchise menceritakan kejadian itu ke Erika. Lalu setelah itu, Franchise selalu diganggu oleh Greta. Di SMS, di telpon, dikirim pesan suara, apa enggak mengganggu. Dan Greta sudah menelpon apartemen sampai sekitar 80 kali. Franchise menyesal selama ini tidak mendengar perkataan sahabatnya. Lalu tiba-tiba bos restoran memanggil Franchise karena ada yang mau menemuinya dan sudah bisa kalian tebak. Siapa customer-nya? Greta. Greta lagi. Greta merasa khawatir karena Franchise tidak membalas pesan dan telponnya. Franchise bilang jika dia menemukan tas-tas di dalam nemarinya. Dan berpikiran Greta telah merencanakan semua ini agar orang-orang yang merasa kehilangan seperti Franchise mengembalikan kepadanya. Greta ingin menjelaskan apa yang terjadi tapi Franchise tidak menggubrisnya. Greta masih terus mengirimkan pesan suara dan Franchise pun akhirnya mendengarkan. Greta menyadari apa yang dilakukannya memang salah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Semenjak Nicholas pergi, dia merasa kesepian. Greta ingin mereka bisa bersama lagi, bukan berpisah dengan cara yang seperti ini. Sebagai permintaan maaf, Greta mengirimkan bunga lili putih. Sudah jelas, Franchise tidak mau menerimanya. Lalu keesokan harinya, saat Franchise melayani customer, Greta terus melihatkan sampai malam. Franchise pun memanggil polisi, tapi polisi tidak menganggap itu sebagai sebuah ancaman, karena dia tidak melakukan apa-apa. Polisi hanya bisa menyalankan untuk mengabekannya saja. Ketika Greta sudah menghilang, Franchise baru berani untuk pulang. Ia pun terpaksa pulang dengan jalan kaki. Franchise meminta Greta berhenti mengikutinya dan menerornya, lalu memintanya untuk pergi menemui anaknya Nicholas. Tapi Greta bilang, jika dia sangat kesepian dan hanya butuh sosok Franchise. Oh, saya tidak percaya dia melakukan ini. Franchise tetap menolak dan mengusir Greta, dan mencoba melaporkan ini ke polisi agar bisa mendapatkan perintah penahanan. Tapi karena harus ada bukti kuat, proses pengajuannya sangat ribut, dan persetujuan dari pengadilan bisa sampai satu bulan tidak jadilah. Franchise yang khawatir dengan keselamatan Morton si anjing, diam-diam mendatangi rumah Greta. Terlihat Greta yang keluar jalan-jalan sama Morton, dan Franchise menemukan surat yang ditujukan untuk Nicholas di tong sampah. Franchise menopam telepon nomor di surat itu, tapi tidak nyambung. Dia mengirimkan pesan suara dan menaikkan keberadaan Nicholas saat pulang kerja. Franchise benar-benar was-was dan melihat sekolahnya. Erika ternyata sedang berada di bar, lalu tiba-tiba ayah Franchise bernama Chris menelponnya. Ayahnya sangat menyayangi Franchise, dan ingin dia tinggal bersamanya. Tak lama kemudian, Greta mengirimkan foto Erika yang sedang di bar. Franchise pun langsung menelpon Erika, dan memintanya segera pergi dari sana karena Greta sedang menguntitnya. Erika yang sudah keluar merasa aman, tapi Greta ternyata masih mengintainya. Bahkan sampai ke dalam bis. Franchise pun langsung menyusul Erika sebelum terjadi sesuatu padanya. Keesokan harinya, Franchise ditelepon oleh seseorang yang ingin bertemu dengannya. Dia adalah Alexa. Alexa tahu jika Franchise mencari keberadaan Nicholas, dan dia mengatakan jika Nicholas sudah meninggal bunuh diri 4 tahun yang lalu. Ternyata nomor yang ditelepon Franchise sebelumnya adalah nomor Alexa. Nicholas dulunya kecanduan alkohol, dan dia adalah penasehat kecanduannya. Alexa bilang jika Greta adalah wanita yang sakit saat Nicholas masih kecil. Dia pernah dihukum dan dikurung di dalam kotak. Nicholas ternyata tidak pernah sekolah musik di Paris. Chris yang sudah tahu cerita tentang Greta dan Erika, ingin anaknya lebih berhati-hati dari mengabaikannya. Franchise pun bilang jika ayahnya tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Sampai akhirnya, Franchise diminta melayani tamu yang ternyata itu adalah Greta. Meskipun Franchise sudah berusaha kabur, tapi bosnya ingin dia yang melayaninya. Franchise sudah semakin terganggu dengan sikap Greta yang semakin aneh, memanggilnya dengan sebutan sayangku. Franchise meminta bantuan temannya memanggil polisi. Dia sudah tidak peduli lagi dengan bosnya. Greta yang dilayani makin bertingkah, karena dibilang tidak enak dan juga menyinggung ibu Franchise yang sudah meninggal. Karena membuat kegaduhan, Greta akhirnya ditangkap. Tapi karena itu hanya masalah kecil, dengan cepat Greta sudah dibebaskan. Franchise bilang jika dia akan pergi sementara waktu. Erika pun menyarankan untuk bertemu Greta terlebih dahulu dan memberikan pengertian. Franchise bertemu di gereja. Franchise meminta maaf atas perbuatannya selama ini. Franchise mengatakan jika Greta selama ini sudah sangat membantu, dan apa yang dikatakannya juga benar. Ia bilang juga dia harus pergi sementara waktu untuk menjernihkan pikiran. Saat berada di apartemen, Erika tidak ada di sana. Franchise lalu meminumnya, tapi ternyata Greta lalu membiusnya, dan membawanya pergi beserta barang-barangnya juga. Greta ternyata memiliki kamar tersembunyi di balik piano, dan ada kotak kecil di kamar itu. Franchise pun dimasukkan dan dikurung di dalamnya. Ah, cuma mimpi. Ternyata Franchise terbangun saat kopinya baru selesai dipanaskan. Selain itu, ada Erika di sana dan ayahnya juga sudah datang untuk menjemputnya. Erika ingin menekat tetap kontraan, dan Franchise pun akhirnya pergi. Tapi saat dia berada di dalam lift, ternyata tadi hanyalah halus nasinya saja. Apa yang saya lakukan? Tidak! Tolong letak saya keluar! Franchise benar-benar sudah diculik. Dia memohon agar jangan dikurung di dalam kota. Greta pun mengizinkannya, tapi tetap pintu kamar dikunci, dan dengan sakitnya dia main piano. Padahal dibaliknya ada orang disekap lho. Franchise mencoba membuka jendela dan pintu, tapi tidak bisa. Lalu dia menemukan kartu pelajar dan pakaian Samantha, yang menjadi Greta sebelumnya. Rasa takut dan emosi pun bercampur, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena telpon Franchise tidak nyambung, Chris mengirimkan pesan suara bahwa dia sangat rindu kepadanya. Chris ingin Franchise menelpon balik. Tapi karena handphonenya sudah dibawa Greta, Greta mengirimkan gambar dari galeri, pas lagi liburan sama Erika. Sedangkan Erika dikirimi gambar laut, seakan-akan sedang snorkeling bersama ayahnya. Luar biasa! Beberapa hari berikutnya, Chris datang ke apartemen Franchise karena mengira anaknya sudah pulang. Disinilah mereka berdua mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Tidak, dia pergi ke vacation dengan kamu. Di rumah, Greta akan mengajarkan piano ke Franchise sama seperti ini kalau dulu. Tidak! C! Pinky! Di laut! Greta memasukkan semacam cairan virus ke dalam susu dan memasak Franchise meminumnya agar dia tidak memberontak. Anjalom. Kami tidak mahu buku lagi, kan? Kamu butuhnya untuk tidur. Kesokan harinya, saat mereka memasak dan ada kesempatan, Kunci pintu di jari-jari, tidak ketemu. Franchise pun mencari jalan keluar lain di basement, tapi juga terkunci. Dan tiba-tiba... Oh my God! Samantha? Untuk menghilangkan rasa sakit, Greta menyuntik obat ke jarinya yang putus di dalam sarung tangan. Greta bilang dia barusan sudah membunuh Samantha. Dan sekarang Franchise sudah menjadi anak satu-satunya Greta. Chris mendapatkan identitas Greta dari detektif swasta bernama Cody. Tidak tertera alamat di sana, dan Greta tidak memiliki catatan kriminal. Greta dulunya adalah seorang perawat yang sudah diberhentikan oleh pihak rumah sakit. Chris meminta Cody bisa menemukan Greta dan anaknya. Dia akan membayar berapapun demi keselamatan Franchise. Cody akhirnya menemukan alamat Greta. Tapi karena sepertinya rumah kosong, dia mencari pintu masuk yang lainnya, sampai akhirnya terlihat Greta yang baru pulang. Dia pun menanyakan apakah dia tahu tentang Franchise. Greta bilang jika dia memang mengenalnya, tapi sudah lama tidak pernah melihat anak itu. Greta pun mempersilahkan Cody untuk masuk dan mengobrol di dalam. Franchise yang sadar rata orang lain di dalam sana hanya bisa menggoyeng-goyengkan kasurnya karena dia diikat dan disumpal mulutnya. Greta pun langsung menyalakan musik agar suaranya tersamarkan. Lalu saat Greta pergi, Cody melihat piano yang bergerak-gerak dan mencoba menggeser piano itu. Tapi tiba-tiba... Di dalam kondisi setengah sadar, Cody berusaha menembak, tapi semuanya meleset. Sampai akhirnya dia pingsan dan langsung ditembak oleh Greta. Lalu setelah itu, Greta malah menari-nari. Ini orang sakit jiwa. Di dalam kondisi setengahnya. Sekarang Greta mulai melancarkan aksinya kembali di dalam kereta. Dia membaca ekspresi dan gerak tubuh ke orang-orang di sana. Apakah mungkin ada yang mau mengambil tasnya? Sampai akhirnya ada seorang wanita yang mengambilnya, sama seperti Franchise. Wanita itu akan mengembalikan langsung ke rumah Greta. Franchise yang mendengar mereka mengobrol, lagi-lagi menggoyeng-goyengkan kasurnya untuk memperingati wanita tersebut. Dan sama seperti di awal film, saat Franchise pertama kali bertemu dengan Greta. Greta beralasan jika suara berisik itu dari tetangganya yang lagi renovasi rumah. Mereka pun lanjut ngobrol, dan ketika Greta menyurup kopinya, ternyata itu adalah Erika yang menyamar dan memberikan pius di minuman-pihus. Ternyata itu adalah Erika yang menyamar dan memberikan pius di minuman-pihus. Kereta saat ia lengah. Erika pun akhirnya mendengar suara dari barik piano, dan langsung menyelamatkan sahabatnya itu. Tapi Greta sudah menghilang. Lalu, tiba-tiba... Manjas membalas perbuatan Greta dengan mengurungnya di dalam kota. Setelah itu, mereka memanggil polisi dan memberitahukan jika ada seorang sakit jiwa yang dikurung di dalam kota. Lalu, film pun selesai. Aku tak suka menyebut ayahku. Pesan dari film ini adalah jangan mudah percaya pada orang asing walaupun nampaknya baik. Bisa jadi, dia itu orang sakit jiwa atau psikopat. Terima kasih sudah menonton review film ini. Jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan film-film seru lainnya.